Halo guys ketemu lagi kalau udah lihat pipa tembaga melingkar gini udah tahu ya tema video kita kali ini ya ini saya akan distil eh fermentasi sisa nasi yang saya kumpulin udah hampir sebulan kayaknya ya kita akan coba distil guys ini sebenarnya masih hidup nih karena kan tiap hari ya beberapa sekali diisi yang barunya sisa nasi udah udah keluar guys ini tetesan-tesan awal nih 50-100 mili kita nggak pakai ya kita tampung aja kita gumpulin buat ya estáis hacia ya Muzik 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 eh kita ukur dulu berapa kita dapatnya nih selamat menikmati 45 guys ternyata 45 45% kelihatan ya lumayan ya kita tes aja khas baunya jadi kayak arak beras percaya kalau 45% eh saya jadi ingat salah satu subscriber ke jawa timur siapa namanya dipasar emas siapa gitu komunikasi via komen kolom komen dia coba distil hasilnya 40% diminum satu botol aqua 600 mili nggak oleng konsultasi diskusi sama saya kayaknya nggak mungkin deh kalau 40% satu botol 600 mili nggak oleng kemungkinannya cuma dua alat ukurnya yang nggak kalibrasi ya atau urat syarat udah putus dua itu aja kalau ini saya rasain ya 40-45 bener nih terasa banget kita kan nggak selalu ngandelin alat ukur ya kadang tes aja kita udah bisa ngenali oh ini kira-kira berapa persen gitu ini saya percaya nih 40-an 45 nendang banget jadi nggak mungkin kalau 40% habis 600 mili itu nggak oleng tadi saya tes sampai setiap menit lah tes satu sendok oh ini masih kuat masih kenceng masih kenceng ini agak lemah nih nah saya mengukur kapan berhenti ketika 400 mili nggak sampai 500 mili wah ini wah ini kayaknya udah turun nih udah 30 di bawah 30 nih stop saya ambil yang 30 ke bawah saya ambil gitu jadi ketika di tes ya 40-an tadi miring-miring nah sekarang udah keliatan nih kondisi datar gini 45 ternyata hasilnya berlatih lah untuk memper apa ya melatih alat pengecap kita gitu biar kita tahu ini 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 berapa persen karena kan nggak mungkin kita selalu bawa-bawa alat ukur tadi juga saya waktu distil di belakang tadi udah berapa puluh sendok plus dua seloki saya coba lumayan ada kerasa jadi bener ini 40-an saya pengen menyampaikan sama teman-teman manfaatin yang ada di sekitar kita jangan terlalu memaksain yang nggak ada apalagi mahal ada nasi bekas ya kumpulin modal raji 2-3 sendok ya kita bisa manfaatin lah buat selera kita aja mau langsung diminum boleh karena ini 40 bisa langsung diminum tapi ketika kita dapat yang 70 jangan diminum langsung ya ini kelanjutan dari video shot saya yang saya kasih teaser tentang manfaatin nasi sisa ini hasilnya 45% ternyata lumayan nanti saya akan olah jadi apa ya apalah nanti saya pikirin ya karena ini aroma ketannya aroma berasnya kuat emang khas lah gitu ya nanti coba saya hilangkan aroma beras atau ketan bau ketan bau beras bau arak gitu dengan rempah makanya kenapa saya tertarik eksplor rempah nusantara salah satunya arak beras hilang rasa berasnya sama rempah jadilah whisky mudah-mudahan sedikit banyak ini bisa memberi wawasan buat teman-teman menginspirasi manfaatin apa yang ada di sekitar kita yang tadinya dibuang jadi bermanfaat sampai ketemu lagi saya masih ada PR juga yang whisky jagung ya jagungnya baru otw ceritanya ya besok